Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, kami kesempatan kali ini dihentai keberapa ya? Ke-6 apakah ke-7 ini? Nah, kita sudah berada di Terminal Maswati kembali Kita laporkan pada tanggal 5 April 2023 teman-teman Nah, di sana ada busu di Rotungga Jaya yang menggunakan bodi lawas ya Itu bodinya seperti dari karos dari Termterm ya Dan untuk spasenya menggunakan spasenya dari Z-Boost yang generasi pertama teman-teman Nah, di sana ada bus Sugeng Rahai Yang barusan masuk, terus lanjut untuk ke Surabaya Nah, di sini ada juga bus Agramas teman-teman Terus di sampingnya ada bus Sugeng Rahai Lalu bisa menyalahkan ada Agramas, jurukannya Parlentei Nah, buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, terima kasih banyak dan selamat menonton teman-teman Di sini ada bus Rosalia Indah Double Decker teman-teman Penggunakan stasis apa ya ini? Ini stasisnya menggunakan stasis Bentar, oh skannya, skannya K4-10 teman-teman Menggunakan bodi Z-Boost 3 SDD Garapan dari Adiputro Dan untuk selendangnya menggunakan selendang model lama ya Yang generasi lama Dan untuk penumpang dari Rosalia Indah ini lumayan banyak teman-teman Di cara terlihat di sini banyak penumpang Ini mungkin sudah memasuki musim mudik ya Musim awal mudik mungkin Terlihat sangat banyak sekali Ini sepertinya penumpang tujuan ke barat semua ya Entah ke Jakarta atau ke Solo Karena ini Madiun Solo Jakarta Dan ini datang kembali bus Pramajati Dengan tujuan Jakarta Ponorogo Ini berhenti di terminal Maustati Dan ini untuk penumpangnya yang ke arah barat Sepertinya lumayan banyak ya Bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali untuk penumpangnya Di sini yang banyak masuk itu jurusan Ponorogo Jakarta ya teman-teman Salah satunya ini Ada keramajati Terus ada agramas Di sana juga ada beramas teman-teman Dan di sini ada Rosalia Indah Dengan jurusan Jakarta juga teman-teman Ini bodinya sangat tinggi sekali ya Dan ada Pramugari nya teman-teman Ada SR3 teman-teman Ada SR3 dengan bodi HD Prime Di sana telah masuk Vismira teman-teman Dan di belakangnya ada bis Rosalia Indah Bandung Non Ekonomi Uangnya apa ya parapatulisannya? bandung armada nyeri wuih merci temen-temen ini yang kita tunggu-tunggu saingan garo STG armada bantuan Jakarta WSXD ini kita nah disana ada bus Rosalia Indah dengan menggunakan bodi XZSR2 temen-temen menggunakan stasis Scania sepertinya skania k360 temen-temen langsung diberangkatkan dari terminal mouse 4 wuih ternyata ada bus SR3 dari Rosalia Indah temen-temen Hai moga aja masuk di terminal masuk tapi wuih pertama ketemu bus SR3 ini teman-teman wuih keren ya SR3 nya ini Hindu RM280 wuih kita mendekat ya wuih keren ya lampunya itu keren banget ini ini yang ultimate ya yang ultimate karena sudah ada nut atau tekukannya wuih mantap dan ada bus harapan jaya skania k360 temen-temen menggunakan bodi avante yang SD ini bodi avante yang lama ya sebelum adanya hseries dan itu busnya sangat jenong sekali ya wuih dan juga sangat tinggi temen-temen wuih mantap wuih suspensinya dan telah masuk bus harapan jaya dengan bodi HDD set bus 2 HDD temen-temen itu sepertinya menggunakan mesin new RN ya gunung harta skania k-410 IB wuih mantap ya dengan menggunakan bodi jet bus 3 tadi dan disini tersedia bus bus Sugengrayu dan juga bus agramastalaman dan untuk yang lain sudah keluar semua nah ini peningkatan untuk jumlah penampak di terenggara maspatu ini lumayan banyak ya teman-teman terlihat dari tadi ada bus Rosario dan juga bus Andowu yang masuk ke terenggara maspatu itu banyak banget ya untuk penampak dan juga tadi itu terlihat beberapa bus Rosario yang ada bus SR2 yang kita bumbu yakni tadi ada bus SR3 ATC itu armada bantuan untuk mutik dan juga ada SR3 Rosario indah yang menggunakan mesin new RM280 supaya hari ini tuh sangat terapai sekali ya untuk bus nah mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampekan dalam hunting pada kesempatan kali ini dan semoga saja teman-teman bisa terhibur dengan video hunting pada kesempatan kali ini dan bila ada kekurangan atau salah kata jangan maaf akhir kata saya Fabrizio Film Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di hunting berikutnya terima kasih terima kasih